Anda menyaksikan headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa pasca naiknya harga gas LPG ukuran 12 kg pada 1 Januari 2014. Kini para pengguna gas LPG 12 kg di Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan mulai mengeluhkan kenaikan harga yang dirasa terlalu tinggi. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Kutsiah Firdausi. Kutsiah bagaimanakah dampak kenaikan gas LPG 12 kg di Kabupaten Musi, Banyu Asin? Ya memang Rory di Kabupaten Musi, Banyu Asin ini seluruh warga ini mulai meresakan dengan kenaikan harga gas LPG yang menurut mereka ini terlalu tinggi. Dan selain di Musi, Banyu Asin dampak terhadap kenaikan gas LPG ukuran 12 kg sejak 1 Januari 2014 lalu juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Memang di Kabupaten Oganilir ini kenaikan harga gas LPG ini cukup drastis, bahkan saat ini harganya mencapai hingga Rp160.000 per tabungnya. Para pemilik warung makan di Kabupaten Oganilir ini mengeluhkan omset penjualan mereka yang menurun sejak kenaikan harga tabung gas LPG ukuran 12 kg tersebut. Para pemilik warung makan terpaksa menaikan harga makanan yang mereka jual karena jika tidak dinaikan mereka akan merugi. Namun ternyata keputusan untuk menaikan harga makanan itu justru membuat warung makan mereka sepi pembeli. Bahkan untuk menyiasati dari kenaikan harga tabung gas LPG 12 kg tersebut, salah satu pemilik warung makan, Yudi, mengaku bahwa sudah dua hari ini tidak menggunakan lagi gas LPG ukuran 12 kg karena kenaikan harga yang mencapai hingga 50%. Yudi pun memilih untuk beralih ke LPG berukuran 3 kg karena dirasa harganya lebih murah dibandingkan dengan gas LPG ukuran 12 kg. Rata-rata warung makan lainnya juga di Kabupaten Oganilir juga tidak lagi menggunakan gas LPG ukuran 12 kg sejak mengalami kenaikan dan lebih memilih untuk menggunakan gas LPG ukuran 3 kg dengan harga Rp20.000 per tabung. Dan tidak hanya dikeluhkan oleh para pemilik usaha makanan kenaikan harga gas LPG ini juga dikeluhkan oleh para konsumen terutama para ibu rumah tangga di Kabupaten Oganilir. Dan para ibu rumah tangga dan juga pemilik usaha makanan ini berharap bahwa pemerintah dapat mengkaji ulang besaran kenaikan harga tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dirasa saat ini terlalu memberatkan. Ya Rory kembali ke studio. Kutsia Firdausi melaporkan langsung dari Palembang, Sumateras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!